Halo Halo gamers kembali lagi dengan saya Luffy Oke gamers kali ini saya akan bagiin buat kalian kombo F ya jadi ini kombo F pertama aku ya gamers ya kita langsung mulai aja Hai seperti yang kalian ketahui ya di season ini F mendapat buff yang sangat luar biasa yang menurut aku yaitu bisa memberikan jods ya untuk semua hero buat cuma hero F aja tapi untuk semua hero dan di kali ini kita akan skip aja games langsung ke ronde tiga aja seperti biasa nah di ronde tiga ini aku kebetulan dapetnya dua ini ya dua everbloom ya aku dapat dua everbloom makanya aku pikir kenapa aku nggak main ini aja ya nggak coba-coba main F lagi gitu loh pertandingan sebelumnya aku ada main elf coba Elf Goblin ya tapi finishnya cuma peringkat ketiga gamers jadi nggak terlalu nggak terlalu bagus juga Hai nah dikali ini ya aku coba main F lagi karena dikasih di dua level belum di depan sih beraku ya berarti udah pertanda bahwa di game ini atau di match ini aku bakal sering dikasih F ya tapi raksat aku aja sih jadi kalau cara bacanya itu kurang lebih seperti itu sebenarnya aku juga dikasih dan karo juga ya di ronde tiga ini ya cuman aku pikir kalau aku buat sorcerer saibok lagi ya kemungkinan bakal enggak sebagus yang pertama ya karena belum pernah sih aku untuk pakai combo yang udah range satu terus main lagi di match berikutnya range satu lagi gitu loh Hai Oke kita langsung ke matchnya aja Hai jadi saya baru diri game ini baru pakai dua f2 saibok ini saibok juga banyak banget keluar sih sebenarnya Hai cuman aku pikir ya setelah aku lihat di sini sama sekali nggak ada yang main Elf Hai cuman sini aku ini aku ini juga nggak main Elf sih dia dia mainnya beda untuk di awal-awal memang sering kalah ya game masih oke kita langsung ke pertandingannya saja ide awalnya aku tuh untuk F yang kali ini aku pengennya main Elf itu Elf Assassin ya jadi 6f sama 6f 5 Assassin gitu ya atau enggak kalau misalnya di awalnya susah ya paling 6f 5 Assassin dulu kan kan dapetin short denser itu susah banget ya game ya Hai rencana awalnya gitu loh tapi seperti yang kalian ketahui kalau di cistras itu Hai kadang sangat bisa untuk diluar rencana gitu guys Hai jadi kita bener-bener fleksibel sama rencana kita ya jangan terlalu sakat gitu ya Hai untuk kali ini aku udah ada lumayan bintang 2 nya ada si misi personik juga si bulbul juga udah bintang 2 Hai sama Little Dragon aku juga nggak salah aku sih bintang 2 ya Oh belum Cuma misi personik sama bulbul ya aku pakai bionic ninja masih biar dapat sinergi cyborg nya sama aku pakai Punisher karena aku pikir untuk Elf aku tuh belum ada yang bagus ya dan dapetnya Lenskot dan Lenskot ya lebih mantap banget ya Hai masih di Rondi toshipping aku masih masih main Punisher tapi aku udah ngambil-ngambilin hero-hero Elf nya ya jadi hero Elf nya apa aku ambil-ambilin dulu dan ini juga aku ngeaktifin fitur Hero ya gamers ya jadi belum belum merasa perlu pakai fitur Hero sih kalau untuk main Elf ya kalau untuk early game ini main Elf sih pasti ada kalahnya ya nggak mungkin bisa win streak ya iya kalah menang Kamelong gitu nah begitu kita naik level 5 kita sudah bisa bisa aktifin 5 hero dengan tetap ada dua cyborg sama dua Punisher ya karena Punisher aku udah bintang 3 si ini Uriella ini udah bintang bintang 2 jadi sangat sayang kalau aku pikir aku mau ngelepasin ya minimal banget nggak minusnya gede-gede banget lah kalah menang kalah menang jadi kalau untuk di season ini jangan berani-berani untuk ini ya gamers ya untuk lostrik ya gitu ya seperti di season 5 sih masih bisa lah kalau untuk di season ini serang aku sih jangan banget untuk lostrik lawan sorcerer habis pasti kalau Elf itu sebabnya aku udah tahu nih aku udah lihat di listnya ini banyak ada yang main sorcerer bukan banyak sih ada yang main sorcerer dan sepertinya sorcerer nya kuat banget jadi kalau aku main Elf tanpa Assassin gue yakin pasti gampang banget di kalahin ya Elf nya ini kita skip aja lawan bot seperti biasa oke kita mulai lagi dan kombonya sini udah pada bintang 2 ya Litter Dragon aku juga udah bintang 2 kalian bisa lihat hero nya disini ya Litter Dragon bintang 2 Uriella masih Miss Supersonic sama Bulbul untuk Bionic Ninja nya belum bintang 2 ya tapi kalau kalian lihat di bench nya aku ini udah hero Elf semua nih udah lengkap banget walaupun masih bisa tershot down kesabaran itu penting ya untuk bermain Elf ya gamers ya kita langsung ke patch nya itu sebenernya agak takut-takut juga sih sebenernya main main Elf ini ya karena aku coba beberapa kali ya untuk kombo Elf ini belum ada yang pernah sih buat itu si Elf Elf ini ya Elf Dragon gitu 6 Elf 3 Dragon gitu tapi juga kalau nggak salah aku sih nggak capin juga ya cuma peringkat 2 atau ke 3 gitu waktu itu nah disini aku sudah dapet ini ya apa namanya Bionic Ninja sudah level 2 kita langsung ke match nya aja nah kalian bisa lihat aku naikin level 6 dan aku punya 4 Elf 3 Assassin jadi udah mulai terlihat ya aku pengen main tuh 6 Assassin rencana awalnya seperti itu gitu loh cuman dalam perjalanannya ini memang jarang ketemu Assassin nya gitu kalau ketemu juga 2 ini kayak si ini nih siapa namanya si Siren ini ketemu 2 terus gitu nggak nggak jadi jadi bintang 2 gitu loh cuma 2 hero nggak ada 3 hero nya terus untuk Dragon nya keluar terus gitu oke kita next kan lagi dia juga main Assassin juga sepertinya si lawan kita ini juga main Assassin Cuman ya kalau Assassin biasa ketemu Assassin Elf pasti menang kita Elf-Elf kita ada Doge nya ya kita bisa lihat disini untuk All Allies ya jadi udah bukan bahkan 2 Elf juga udah All Allies bisa ada Doge nya ya 4 Elf juga ada Doge nya juga lawan Harpy lawan Harpy ya kita skip aja nah ini dapet dia Dragon gitu kan dia tadi aku udah ngambil 2 Siren tapi nggak jadi-jadi gitu ya Mas kita langsung aja ke match nya dan Bulbul nya ya seperti kalian lihat aku walaupun darahnya udah 66 perikat ke 5 aku nggak mau paksain untuk cepet-cepet ke 7 ya biar aku bisa bintangin 3 dulu si Bulbul nya begitu Bulbul nya sudah bintang 3 aku langsung cepet-cepet naik ke 7 karena selain Bulbul hero F yang lain itu rata-rata 2 ya kayak Evergreen, Everbloom, si Wolf Cavalier itu nominalnya 2 ke atas untuk Crystal nya jadi ya nggak perlu di 6 lagi di 7 atau 8 gitu ya kita langsung lagi round D17 lawan Sorcerer lagi jadi disini kalian bisa lihat udah banyak banget yang main Sorcerer ada 3 karena memang Sorcerer itu sangat powerful ya kalau terhadap lawan Elf ya walaupun Axel nya bintang 3 juga nggak ngaruh banget sih bener aku sih sekali banteng lihat tuh sekali banteng sep langsung habis kan kena si ini doang padahal tuh si Flame Color level 1 gitu kalau kita nggak ada Assassin udah pasti nggak kuat ini aku kalah juga karena Assassin aku tuh belum agresif si Venom masih bintang 1 si Stinger masih bintang 1 nah aku rollnya dapet 2 naga ini berarti udah ngasih tanda ke aku nih wah kamu tuh harus mainnya main Dragon gitu nggak bisa main main 6 Assassin gitu ya nggak bisa kita paksain juga ya mau nggak mau dan aku udah lumayan ngabisin Crystal nya bisa kalian lihat tinggal 29 dan aku masih stuck di 7 yang lainnya pada 8 ya udah ada yang 8 oke nice sebenarnya kalau untuk F ini mainnya lumayan enak ya karena dia punya tanker punya heater nya juga punya kemudian support nya juga punya jadi sebenarnya komplit sebenarnya kalau F ini langsung ke match nya aja ketemu Sorcerer lagi memang karena mungkin lihat saya mainnya jadi pada banyak main Sorcerer ya ini saya untungnya juga disitu sih karena banyak main Sorcerer mereka nya berlebut gitu dan bisa kalian lihat saya ter-shutdown lagi 53 tapi saya nggak mau panik atau terburu-buru guys karena ini ronde 19 ya jadi aku kumpulin dulu sampai ronde 21 baru aku naik ke 8 gitu ini kan skip aja masuk ronde 21 aja kita langsung ke match nya nah begitu di level 21 karena aku kalah terus jadi aku naik ke level 8 jadi 6 F ini sinergia sudah 6 F 6 F3 Assassin Dragon nya masih 2 jadi memang Crystal aku juga belum cukup ya buat naikin ke level 9 ya buat masukin Dragon nya dan aku juga gak mau terburu-buru sih kenapa? karena untuk Ever Green nya juga masih level 2 untuk Ever Bloom nya juga masih level 2 jadi masih ini sih gamers ya untuk tank nya itu belum terlalu kuat untuk Heater nya juga ya Heater nya sih lumayan lah karena ini udah bintang 3 semua sih oke kita langsung ke match nya kita lawan Beast ya Wario Beast ini Wario Summoner sih sepertinya sih ada Wario Summoner oke masih aman kita kita kalah itu cuma lawan Sorcerer aja sih dan kalau kalian lihat disini Sorcerer masih ada 3 ya cuman Sorcerer yang paling atas ini kayaknya yang berbahaya si Akulai ini kita langsung ke match nya lagi nah ini juga ada nih main elf ya ternyata ya saya juga kaget juga ternyata ada yang main elf si Black Clover ini dan dia Ever Bloom sama Ever Green nya ini udah pada bintang 3 udah dicuri sama dia ada yang lainnya cuman bedanya sih kayaknya dia ngemainnya nge-assassin ya dia mainnya apa namanya Angel ya ada Angel ada Warrior elf nya dan memang berhasil sih sebenernya aku pikirkan aku kalah disini jadi elf dia tuh lebih baik dari elf nya aku ya bisa kalian lihat disini nih si Black Clover ya dia main dua elf nya cuma dua ada dua beast sama empat summoner gitu elf tanggung lah cuman dia dapetnya bintang 3 sih ya ini lawan Sorcerer lagi lawan Sorcerer itu memang penderitaan banget ya rapuh banget gitu kalo ketemu Sorcerer gitu loh langsung ini nih apalagi dia Mi Super Sonic nya udah level 3 ya sisa empat orang disini kita skip aja aku udah punya lumayan banyak kristal disini aku nge-roll dulu sebentar dan sampai 60 aku langsung naikin level aja ya karena udah level ini udah level 2 jadi aku naikin level gitu ya kalian bisa lihat ya jadi aku naik ke level ini harusnya level 9 ya level 9 3 dragon nya dapet ya sudah sudah lumayan kuat sih kita 66 walaupun si Black Clover lebih bagus dari kita karena Ever Bloom sama Ever Green level 3 kita 66 tapi setidaknya lawan Sorcerer nya kita masih kuat gitu jadi pertarungan jadi pertarungan 4 besar terakhir ini memang ini ya seru banget ya kita langsung ke match nya aja aku lawan dia lagi tapi kali ini aku menang ya karena aku sudah punya Dragon dan aku Assassin nya juga ada 3 ya jadi kali ini tadi kan kalah akunya ya tapi kali ini aku berhasil menang misalnya di miss nya aku tuh lebih sakit lah dari dari dia ini karena dia ya saya cuma 2 cuma dia parahnya sih ada si Angel sih jadi si Angel ngidupin hero terkuatnya gitu oke nice banget ya Black Clover sudah keluar tinggal bertiga aja jadi 2 Sorcerer ngeroyok Elf ya ini luar biasa banget sih 2 Sorcerer ngeroyok Elf sendirian karena aku menang ya disini jadi aku gak gak apa namanya gak ngeroll jadi kita hemat dulu gitu guys oh disini Everbloom aku udah level 3 karena aku udah dapet kurang 1 lagi jadi aku paksain gue roll sampe habis kalah akhirnya kalau mau Everbloom nya level 3 tapi kalah guys kalian bisa liat nih Everbloom level 3 si Everbloom nya level 3 tinggal Evergreen nya aja nih ini belum belum jadi level 3 guys nah disini aku dapet si Sword Dancer kalau aku dapet Sword Dancer memang permainan berubah ya oke kita langsung mulai aja karena Sword Dancer itu luar biasa banget menurut aku wow wow dan aku juga mengganti Bionic Ninja dengan Hit Reaper ya gimana pun Hit Reaper jauh lebih bagus ya kalau untuk Assassin ini kita skip aja ronde nya nah aku sudah dapet Evergreen nya sudah level 3 Everbloom sudah level 3 Bulbul nya level 3 plus Sword Dancer nya level 2 jadi secara value aku sih udah jauh diatas mereka ya udah hampir 2 kali lipatnya mereka tapi ini juga belum menang belum pasti belum menang gitu loh kalian bisa liat disini untuk kristalnya aku sisa 2 karena aku ngeroll tadi karena gimana pun aku kerasa kalau Evergreen nya nggak level 3 ini bakal bakal ini bakal cepet banget dihancurin sama sorcerer gitu loh setidaknya ya mereka masih butuh waktu lah dan memang Lancelot bintang 3 itu kuat banget ya disini ya ini masih aman dan aku nggak ngeroll dulu aku tahan dulu kristalnya kita next lagi ke ronde 32 ini udah mulai-mulai seru-seru banget sih ini pertandingannya sih dan mereka berdua juga saling mengalahkan ya tadi kan si aku lainnya diatas kan si kurunya dibawah nah kurunya sekarang diatas aku lainnya udah mulai dibawah tapi aku masih tetap paling bawah gamers tetap peringkat ketiga ya di kroyok 2 sorcerer dan mereka jadi ini Punisher nya bintang 3 ya ini ya nah dia pakai 2 Punisher 6 human 3 sorcerer Punisher nya bintang 3 first lotus nya bintang 3 yang diatas lebih mantep lagi sih oke kita langsung mulai aja kalian lihat nih langsung mati ya mas nah ini niaya yang menarik sword dancer dikepung sama misi personik level 3 line slot level 3 sama lightbringer level 2 loh 3 lawan 1 di kroyok tapi kuat banget guys gak ada obatnya lu sih ini nih sword dancer nih tidak bisa dibendung ya guys ya sword dancer luar biasa aku pikirnya udah pede banget nih pasti menang ini nih kalau udah kayak gini nih gak bakal kalah lagi ternyata guys kalian bakal lihat hal yang cukup menunjukkan di ronde-ronde berikutnya jadi ini memang gak aku roll juga aku biarin aja karena aku cukup percaya diri ya disini ya aku udah masuk ke peringkat kedua aku lagi ke peringkat tiga gitu ya nah kalian lihat ini untuk apa namanya post cover ini aku tarik aku masukin si stinger karena aku berpikirnya kan ini sorcer ya jadi kelemahannya pasti assassin gitu loh dengan tambahan 4 assassin mungkin bakal oke banget kita langsung masuk ke messnya langsung guys langsung meledak guys nah seperti tadi kan tapi ini 4 lawan 1 guys dan ternyata gue kalah guys gak cukup kuat gitu ternyata ini pelajaran juga ya buat temen-temen yang nonton ya kalau kita pakai 4 assassin sama 6 F itu gak efektif kenapa? karena kita lawannya sorcerer jadi aku tukar lagi kalau rider nya aku masukin lagi kalau rider ini kan kalian bisa lihat ya 2 rider ini ini punya 60% magic resistance ya gitu ya jadi semuanya dapat magic resistance termasuk sword dancer aku udah dapet walaupun dia udah dapet 4 magic resistance nanti nambah lagi 60% gitu loh dan aku bener-bener roll habis kristalnya ini nya aku jadiin bintang 3 dragon nya juga aku jadiin bintang 3 udah oke banget sih ini sih di base nya juga cepet ya walaupun dia kuda nya bintang 3 sih gak bakal kuat ya ngelawan dragon ya oke suatu terimunasi aku lainnya karena kalau gak sekarang ya pasti pasti akunya bakal habis makanya tadi aku gak nge roll kan aku nabung dulu sampai ternyata aku kalah sekali berarti kan kita harus nge roll ya dapet head reaper sama naga bintang 3 nah ini aku sebar kenapa dia merasa aku sebar ini aku kasih kotak satu-satu kalian kan juga tau ya kalau sorcerer itu kan dia area damage ya gitu ya jadi kalau kalian kumpulin di satu dan semuanya nge-skill satu tempat itu matinya cepet gitu loh kalau misalnya kita sebar begini dia kan pasti bunuhnya agak lama nih satu-satu nih nah untuk assassin nya aku sengaja tarik ke kiri semua biar dia langsung ke depan gitu ya kalian bisa lihat disini jadi ada dari bawah dari atas ya kan yang lihat like bringer nya kan sekelilingnya ke depan kan nah dari bawah masih tetap nembak-nembak terus gitu gitu jadi memang tips untuk lawan sorcerer itu kita harus memanfaatkan area ya area nya memang harus diperluas kalau assassin sih bebas lah mau di posisi dimananya pasti di ngincernya paling belakang kan gitu cuman untuk yang hiternya dari depan kalian harus kasih space minimal satu jarak jaraknya satu lah ini harusnya bisa dimasukin jadi dia hajarnya ini ya nggak di satu tempat gitu ya bisa dia hajarnya diagonal bisa vertikal ke bawah ya buat sorcerer nya sibuk lah gitu lah jangan sorcerer nya cuma fokus ke satu serangan gitu karena ya walaupun kita sudah punya value yang sangat tinggi dragon nya level 3 tapi kalau posisi kita salah wah bisa gawat itu gamers oke gamers jadi kurang lebih seperti itu ya dan ini rekomendasi banget buat yang pecinta elf kombonya itu seperti kalian ketahui 6 elf, 3 dragon, 3 assassin semoga ini bisa menjadi referensi kalian dalam push rank di sisrass ya oke jangan lupa untuk kalian subscribe videonya kalian like dan kalian share ke temen temen kalian ke temen temen buat kalian juga supaya bisa jadi rekomendasi kalian dalam bermain sisrass oke see you next video bye 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 bye